Hai Halo guys apa kabar kalian semua semoga kalian tetap sehat-sehat saja di masa pandemi seperti ini ya di sempetan kali ini bang fanbon akan mereview selalu menjelaskan lalu cerita film dari bad teacher yaitu sebuah film yang menceritakan seorang guru yang berperilaku tidak baik serta matre dan malas dia bertujuan untuk mengoperasi dadanya untuk menjadi besar supaya dia bisa memikap cowok-cowok keren dan pria-perekaya dalam hidupnya akankah dia berhasil kita saksikan saja seperti biasa bagi kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe saja ya guys ya oke terima kasih film ini diawali seorang wanita yang bernama Elizabeth Hasli Elizabeth bekerja sebagai guru di SMA John Adam tapi baru satu tahun mengajar Elizabeth memutuskan untuk berhenti karena dirinya akan menikah dengan pacarnya yang bernama Mark setelah acara sekolah Elizabeth Elizabeth pergi ke rumah Mark untuk melakukan persiapan pernikahan sesampainya di sana rupanya Mark sedang bersama ibunya ibunya meminta Mark untuk putus karena ibunya tahu jika Elizabeth hanya mengincar harta benda Mark saja bahkan Elizabeth pun tak tahu ulang tahun Mark mereka berdebat dan pada akhirnya Elizabeth disini gagal untuk menikah dengan Mark dan disini Elizabeth pun sedih karena dia tidak bisa memanfaatkan uang dari Mark lagi dan kemudian kita berpindah pada tiga bulan kemudian setelah tiga bulan Elizabeth kembali mengajar di SMA John Adam akhirnya Elizabeth terpaksa karena hal itu yang ia kuasai dari pertama Elizabeth bertemu dengan Amy Amy adalah salah satu guru yang yang mengajar dan rajin disitu dan membuat Elizabeth pun cemburu karena prestasi yang telah dijalani Amy sementara kita diperkenalkan siang hari sedang makan bernama Lynn Lynn disini adalah teman terbaik Elizabeth disini Lynn pun curhat dan memberitahu kepada Elizabeth bahwa dirinya sedang menyukai cowok tapi Elizabeth terpeduli disini bahkan Elizabeth memarahi Lynn karena terbanyak curhat kepada dirinya malam harinya Elizabeth pun pergi ke bar untuk mencari pria kaya tapi ia tak menemukan pria yang tepat malah dia menemukan pria yang sangi akhirnya disini Elizabeth hanya tertawa-tertawa saja minum-minum bersama orang kaya tersebut tapi Elizabeth tidak nyaman dalam hatinya sehingga dia memutuskan untuk pulang saja dan akhirnya Elizabeth pun tertidur esoknya Elizabeth mengajar di kelas pertamanya di hari pertama Elizabeth hanya memutar film dan meminta murid beratnya untuk menonton film Elizabeth sering memperlukan muridnya dengan kasar dan dia pun sering absen dan tidur dalam pelajaran dan anak-anaknya disuruh hanya menonton film saja saat makan siang Elizabeth pun di dekati guru yang bernama Russell dia mengajak Elizabeth berkencang tapi Elizabeth menolaknya karena dia tahu berasal bukanlah idolanya dan bukan orang kaya sehingga Elizabeth pun uga-ugahan mengenali dirinya Hai lalu Elizabeth terlihat sedang berdebat dengan emi emi merasa Elizabeth tak profesional dan mengajar dia meminta untuk lebih serius dan mengajar emi mengajak Elizabeth untuk berteman namun disini Elizabeth menolaknya secara mentah-mentah Hai setelah itu Elizabeth bertemu dengan guru baru bernama Scott dia memiliki penampilan cool dan rapi dan tentunya dia adalah orang kaya Elizabeth memiliki rencana untuk memikat hati Scott yang pada saat ini masih belum move on dari mantannya dan Elizabeth pergi ke klinik operasi untuk memilih bentuk dadanya dan ternyata bioperasi tersebut sangatlah mahal sehingga membuat Elizabeth pun tak memiliki banyak uang terpaksa dia pun menunda operasi yang selama ini dia idamkan dan dia incar selama menjadi guru tapi duitnya tersebut belum cukup sehingga dia memutuskan Elizabeth untuk membatalkan niatnya besoknya Elizabeth dikasih tahu muridnya karena sebentar lagi ada acara mencuci mobil dan itu akan memperoleh 6.700 dolar sehingga Elizabeth bersemangat lalu diperkenalkanlah capsack bernama Wali disini Elizabeth masuk ke ruangan tersebut dan disini dia berpura-pura untuk menyukai lumba-lumba agar Wali pun tertarik dan luluh serta menyuruh Elizabeth untuk mengikut serta dalam kegiatan pencucian mobil tersebut lalu Wali pun yang terlalu bersemangat dan tersenyum yang mengatakan bahwa Elizabeth boleh ikut dalam acara mobil tersebut kegiatan mencuci mobil Elizabeth sengaja memakai pakaian mini untuk menarik perhatian orang sekitar temannya anak murid dan bahkan juga seorang polisi yang sedang bertugas tidak fokuskan Elisabeth malu polisi tersebut akhirnya langsung pergi dari tempat tersebut sementara Scott pun langsung datang ke tempat pencucian mobil yang dimana Elizabeth dan teman-teman yang mencuci di sini Elisabeth dan Scott pun mulai sangat akrab dan menjanjikan bahwa mereka minum-minum besok harinya Elisabeth ada pertemuan dengan semua orang tua murid di sini orang tua murid mulai bertanya-tanya bagaimana cara Elisabeth mengajarkan anak mereka sebab bisa mendapatkan nilai yang terbaik Elisabeth pun mengajar dengan baik katanya lalu setelah lama bersem bincang akhirnya Elisabeth bertemu dengan orang tua Morgan di sini orang tua Morgan menyelipkan duit kepada Elisabeth untuk memberikan Morgan nilai A akhirnya Elisabeth pun menyetujui dan mengambil uang dari orang tua Morgan tersebut Elisabeth pun melihat peluang lain untuk mendapatkan uang kemudian dia mulai membongi ortu tentang biaya tambahan sekolah yang bertujuan agar Elisabeth bisa mendapatkan uang untuk operasi plastik dadanya orang tua tersebut merasa kasian pada Elisabeth lalu Elisabeth meminta uang secara tunai katanya menjual baju bekas yang dikumpulkan oleh para murid serta menjual sampah kaleng yang ada di sekolah tanpa pengetahuan orang-orang tersebut Scott dan Amy di sini jadian sehingga membuat Elisabeth menjadi patah hati selain itu Scott dan Amy juga berbagi dirasa melalui buku Ad Pray Love mereka sampaikan sehingga membuat Amy abuk-abukan dan ngisap ganjui dalam mobilnya tak lama kemudian anak muridnya di sini menghampirinya dan mengatakan bahwa Amy semoga lekas sembuh dan kembali mengajar dalam sekolah mereka karena Elisabeth pun kesalah akhirnya dia mendatangi Russell di sini dia mulai bertingkah kocok dan akhirnya di sini mereka mulai akal bahkan seling tonjok menonjok tapi itu membuat Elisabeth jadi semakin nyaman dengan Russell tapi pada akhirnya mereka pun tiduran di atas sebuah kasur mereka mulai bercerita tentang masa lalunya dan mereka makin hari rasa semakin nyaman dan dekat kata Russell padanya di malam harinya Elisabeth mendatangi cafe dimana Scott di sini bermain gitar dan dia pun di sini terlihat sangat senang karena Scott ingin menyampaikan rasa perasaan cintanya tapi itu salah besar karena Scott menyatakan cintanya kepada Amy Elisabeth pun kesal dan pulang berusaha menghiburnya Elisabeth sedang ngomel ngomel tetapi Elisabeth pun sadar bahwa Lynn mengatakan siapa yang menjadi guru terbaik akan membuat dia mendapatkan banyak dolar akhirnya Elisabeth besoknya akan serius mengajar katanya di hari Elisabeth langsung menyuruh murid-murid untuk cepat masuk dan belajar semua orang pun disini sangat bingung termasuk Elisabeth dan bahkan Elisabeth mengusir anak muridnya yang sedang ribut semua membuat takjub satu kelas tersebut karena tidak menyangka gurunya menjadi sangat serius beberapa hari kemudian Elisabeth mengajar dengan kerja keras dan kerja keras lama-lama Elisabeth menjadi guru profesional yang lebih handal bahkan pada saat pelajaran olahraga pun Elisabeth melemparkan bola kepada anak murid yang tidak fokus kepada dirinya keesokan malamnya di bar Elisabeth Elisabeth bertemu dengan seorang profesor yang bernama Profesor Halabi disini Elisabeth mencoba untuk pria Profesor Halabi untuk mendapatkan kertas soal ujian tapi Halabi menolaknya lalu Elisabeth mengajak Halabi untuk masuk dalam kantor untuk mantap-mantap disini Halabi merasa senang dan disini Elisabeth sengaja memberikan obat tidur kepada Halabi disini Elisabeth juga memaksa Profesor melalui untuk minum alkohol yang telah diberikan obat tidur dan hasil Elisabeth pun berhasil mendapatkan apa yang diinginkan besoknya pada saat pengumuman guru terbaik disini Wali akhirnya memilih Elisabeth sebagai pemenang semua guru pun merasa terheran dan Amy pun setelah rahsul bahkan Scott pun bingung lalu akhirnya mereka pun semua memberikan tepuk tangan bahkan Scott pun disini memberikan penghargaan kepada Elisabeth yang telah berhasil sementara Amy disini pun tidak terima mengatakan bagaimana bisa kamu menjadi guru yang terbaik sedangkan kamu itu adalah grup pemales aku mencari bukti untuk menjatuhkanmu karena kesel akhirnya Elisabeth pun disini memberikan apal yang telah diracuninya sehingga membuat Amy pun tak bisa ikut dalam serta camping yang membuat badannya menjadi merah-merah dan gawat gatel sementara bis yang mereka lalui akhirnya berangkat disini Amy menelpon Scott pada akhirnya Elisabeth merasa senang karena bisa berduaan dengan Scott disini akhirnya Scott dan Elisabeth berjanji untuk melakukan mantap-mantap disini Elisabeth sengaja merekam mantap-mantap mereka di depan Scott yang tidak tahu bahwa Amy sedang ditelepon akhirnya setelah melakukan mantap-mantap percakapan tersebut didengar oleh Amy disini Elisabeth berpapasan dengan Russell tapi Russell disini terlihat cuek dan sepertinya Russell tidak menganggap hatinya untuk Elisabeth lagi dan membuat Elisabeth pun seketika itu menjadi bingung dan besok harinya Elisabeth bertemu dengan Geralt yang menangis karena Geralt pun ditolak oleh cewek idaman tapi Elisabeth pun disini memberikan berannya kepada Geralt dan pergi menemui teman-temannya teman-temannya pun merasa bingung sekali dan betapa bangganya teman-temannya disini Geralt mendapatkan kepercayaan diri sehingga dia memainkan BH tersebut dan akhirnya semua anak pun merasa takjub kepada Geralt sementara di lain sisi Amy pun berhasil menemukan Elisabeth dan dia akan bilang kepada capsic bahwa Amy sebenarnya orangnya curang dan dia membagi narkoba disini Elisabeth pun mengatur strategi Elisabeth pun menyuruh temannya untuk memberikan foto-fotoan Nabi temannya pun bernama Joss disini Joss pun langsung pergi dan akhirnya Joss pun disini dengan perasaan apa yang disuruh Elisabeth mencari-cari dari mobilnya Hanabi akhirnya dia pun bertemu dengan Halabi disini Halabi langsung menolong Joss dikarenakan takutnya Joss kenapa-napa misalnya Joss merusak spion dari Halabi dan mendang-lendang mobil daripada Halabi disini Joss pun langsung memberikan foto-foto dari Halabi yang memalukan dengan mengancamnya akhirnya Halabi pun disini malu sehingga memutuskan untuk tidak membocorkan rahasia tersebut mengawas capsek dan juga capsek akhirnya mewancarai daripada Elisabeth disini Halabi terlihat sangat kaku dan juga dia memberitakan sesungguhnya bahwa dia tidak pernah kenal dengan Elisabeth sehingga membuat Amy pun disini panas dan marah karena Halabi berbohong kepada dirinya akhirnya Halabi pun pamit dan meninggalkan ruangan tersebut dan Elisabeth pun senang sekali disitu lalu Amy pun disini yang merasa dirinya benar akhirnya menyuruh agar Welly mendatangkan anjing pelacak dan juga polisi yang akhirnya menyebabkan Welly pemandatakan polisi tersebut dan anjing-anjing tersebut akhirnya masuk ke ruangan daripada Amy Amy pun tidak sadar dan lupa bahwa mejanya telah ditukar dan ternyata mejanya Elisabeth adalah mejanya Amy disini akhirnya polisi menemukan barang bukti sejumlah obat akhirnya disini Amy langit tahan Amy pun akhirnya ditangkap oleh polisi dan dipindah tugaskan oleh capsek wali menuju SMK Malcom lalu besoknya terlihat Amy sedikit bergembira maupun sedih dia harus berpamitan karena dia telah 6 tahun bekerja di SMA John Adam dan akhirnya Amy pun harus pamit dan dipindahkan ke SMA Malcom dimana itulah sekolah terburuk dalam sepanjang Amerika lalu Scott pun disini mulai merayu Amy tapi Amy disini sudah merasa tidak nyaman dan akhirnya Amy meninggalkan dirinya setelah itu Elisabeth memilih berkencan dengan Russell karena merasa memiliki banyak kesamaan dengan Russell dan Russell mampu menjadi pelindungnya dalam hidup Elisabeth tak lama kemudian mereka pun seling mengerjai bola basket melempar sana sini dan akhirnya Elisabeth merasa lakon susah menjadi pasangan kebulan kemudian Elisabeth memilih untuk menjadi guru di SMA John Adam dia mulai menghargai pekerjaan dan mulai bersikap baik kepada semua orang yang ada di sekolahan tak hanya itu juga Elisabeth memiliki jabatan baru yaitu sebagai guru BK atau mimpinan konseling dan Elisabeth juga tak jadi melakukan operasi plastik pada dadanya dan disini film ditutup dengan Elisabeth Elisabeth tersenyum dan bersyukur kepada Tuhan atas ramat yang telah diberikannya dalam hidupnya dan film pun selesai Bagaimana guys semoga kalian suka dengan alur cerita film Bad Teacher ya akhirnya disini Elisabeth menjadi guru terbaik dan dia mendapatkan laki-laki yang bisa melindunginya dengan mencinta dirinya secara tulus dan dia tidak jadi melakukan operasi plastik pada dadanya dikarenakan Elisabeth sudah cantik dan semua yang dia punya di badannya adalah hanya sementara dan titipan Tuhan saja mungkin sekian yang bisa mengpanbon review dan jelaskan dari film Bad Teacher tersebut ok, mohon maaf kalau masih banyak kesalahan ya guys ya tetap dukung channel ini guys ok, terima kasih ya guys ya selamat malam dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita selama ini dan semoga kita tetap sehat dan kita tetap terjaga di masa Covid seperti ini ya guys ya ok, selamat malam selamat menikmati